Saat dunia mulai terhasun, dosa sembunyi bersamamu Ilang arah ku mencari, menanggung sebuah kutukan abadi Semua kesalahan datang kembali untuk menjerat Seakan membesar sebuah penebusan Rait kegung melihat apa yang dicermin Berdansa dalam gelap rencananya terbit Mengembarailah udara Rahasia perlahan terkuat Melahap tanpa henti ku tinggi Sayangkan ku mencari, menanggung sebuah kutukan abadi Selalu dalam gelap yang menolak Kupang kita lagi Yang menunggu saat adalah kita Tempat apa ini Tempat apa ini Menarik sekali kau Makhluk rendahan Hei Aku tahu itu kau kan Dimana kau sembunyi ha Untuk apa aku bersembunyi dari mahluk rendahan seperti kau Cih Tak heran Sekarang setelah senjata ini bereaksi Kau mulai menunjukkan dirimu kepada aku Menarik juga ya Menunjukkan diriku Bicara apa kau manusia kerti kau Kau saja maka tidak bisa melihatku dengan benar Oke Sekarang Dimana kamu Hahahaha 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 Tumbuklah kepada aku manusia lemah Dari 9 tahun berlalu Akhirnya ada yang bisa melihat satu stage pertamaku Menarik Tidakkanmu bisa sedikit musikku Aku sudah berhasil melewati stage pertamaku Artinya Bagaimana kalau sekarang kau memberitahuku tiga stage lainnya Sang Agung Scene Of Pride Hahahaha Semua lama aku tidak mendengar panggilan itu Baiklah kalau begitu Aku akan memberitahuku satu hal Untuk mendapatkan kekuatan full semua stage dari senjata itu Kau harus mengeluhi empat syarat Recognition Of Strike Sully Falling The Creative Body The Mind Absorption Kau baru saja menyelesaikan stage recognition of strike Kekuatanmu membunuh banyak jiwa Serta keberanianmu menyampaikan salanku kepada Watt Adalah pemuka yang cukup manis Yang harus kelewati selanjutnya adalah Stage Of Soul Eforic Baiklah Sang Agung Jika itu yang harus aku lakukan Tentu aku akan melakukannya Sekarang Apa rencanamu selanjutnya Sial Ternyata masih banyak yang harus gue lakukan Jadi ternyata itu yang dimaksud dengan empat stage Dan Maksudnya aku harus mengorbankan sesuatu Untuk bisa membuka setiap stage itu Aneh Kau sudah mengorbankan banyak hal Hingga saat mendapatkan senjata pun Kau harus mengorbankan lagi Sial sekali hidupku ya Diam kau Soul Sacrifice Artinya Ada jiwa yang harus aku persembahkan lagi Padahal aku telah membunuh Dan menyerahkan banyak jiwa untuk mendapatkan senjata itu Kurang berapa jiwa lagi yang harus kuserahkan Kau bodoh atau gimana Kau pikir jiwa orang-orang biasa Bisa memuaskan hasratnya Kau tak ingat Setelah menemui Ubi Dan membunuh gempita Pemegang senjata grip Kau baru bisa membuatkan senjata itu kan Maksudmu Aku harus membunuh pemegang senjata lainnya Menurutku Satu jiwa memegang senjata lagi sudah cukup Dan karena ini berhubungan dengan dirimu Sebagai pemegang senjata legendaris Kau Harus mengorbankan jiwa Yang juga memiliki kegugungannya Benar-benar Maksudmu Aku harus membunuh pengegang senjata lainnya Seperti yang kau pikirkan Dan sebaiknya Informasi ini kau tetap simpan untuk dirimu sendiri Terima kasih telah menonton Kaguir Dimana lu Kaguir Keluar lu sekarang juga Woi Kirman Mau apa kau kesini maji Hah Mau ancurin Asgard lagi Kirman Kirman Gua gak ada urusan sama lu Gak ada urusan Kau yang gak ada urusan datang kesini maji Kau tidak lihat di sekitarmu ha Asgard hancur karena kelakuanmu dan temanmu Memang Kau adalah pemilik tempat ini sebelumnya Tapi sekarang Pengkhianat sepertimu Tidak seharusnya berada disini maji Memang Gua seorang pengkhianat Tapi kali ini Urusannya bukan sama lu Lu bukan tandingan gua Lu itu lemah Mending Sekarang lu kasih tau gua Dimana Kaguir Atau lu yang akan mati Maji Memang gua lemah Tapi Gua tidak pernah meninggalkan teman-teman gua Bahkan dengan alasan apapun itu Lebih baik sekarang lu pergi maji Karena tidak layak seorang pengkhianat Menginjak kakinya disini Berani sekali kau Kirman Gua harap Lu gak menyesal Udah bicara seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lihat Lu itu lemah Kirman Mendingan lu mati aja disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hei hey Kirman Lu tadi nantang gua kan Sekarang lu liat Lu gak bisa Buat kalahin gua Karena lu tau, lu bukan tandingan gua, Girman! Hah, memang aku bukanlah tandinganmu Tapi liat sekarang siapa yang ada di belakangmu Kaguir! Maji, menurusan apa kau datang ke Asgard, ha? Hei, kaguir! Kenapa lu gak pernah nyambut kedatangan gua? Ah, Maji Untuk apa gua sambut seorang pengkhianat Asgard, ha? Hei, Wir Gua datang cuma pengen tau Kabar dari scene of pride Yang ada di tangan lu Untuk apa? Apa untungnya buat lu, Maji? Mending sekarang, lu pergi dari sini Bagaimana menurut kau, Beelzebub? Apakah dia memang sekuat yang kau bilang? Ya, tapi aneh Seperti itu memang senjata pride Tapi apinya terlalu kecil Mungkin pada setidak dapat mengendalikan pride dengan benar Baik, kita akan dia Kalau memang malah pria membuat kita menjadi tak terkalahkan Ha 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 Baiklah, ayo kita lakukan! Benar Kenapa, Maji? Sudah mulai takut kah? Ha, kau dari dulu Emang selalu so kuat ya? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton